Halo kawan, aku Tito Bimantara Ngomong-ngomong, kalian tau noise gak? Jadi, ini noise Dan selamat datang di videonya Oke disini, aku tekankan banget Kalau aku suka yang namanya video editing Karena video kalau gak di edit itu rasanya kayak kurang banget gitu ya Apalagi videonya dibuat dengan asal-asalan Gak di edit Yaudah, udah selesai Video gak Tapi disini aku gak ngajarin kalian buat edit video ya Tapi aku bakal ngajarin kalian Dari hal yang paling mendasar Yaitu, hilangin noise Dan di video ini, aku pake Adobe Premiere Pro CC 2017 Oh iya, BTW, kita hilangin dulu noise-nya Oke, feel better Lanjut Jadi ada 2 cara Buat hilangin noise Tapi ingat 2 cara ini Gak bisa buat hilangin mantan kalian Hutang Sama dosa kalian Oke lanjut Cara pertama itu dengan plug-in Yang namanya Need Video Dan cara yang kedua Itu dengan plug-in Denoiser 3 Dari Red Giant Denoiser ini adalah buatan dari Red Giant Ingat, Red Giant ya Bukan Giant Express Ya, dan Red Giant ini sangat terdengar familiar Buat kalian pecinta editing video Dan salah satu plug-in yang sangat populer di dunia Jadi Red Giant ini itu udah punya 3 versi Denoiser Yang pertama itu versi 1 Versi 2 Dan versi 3 Dan di video kali ini Aku bakalan ngajarin kamu semua Menggunakan Denoiser yang paling terbaru Yaitu versi 3 Oh iya Ini yang paling penting Pengambilan video itu Harus dengan cara yang pas Kayak Milih pacar Oke lanjut Yaitu dengan cara Setting kamera kalian Yang bisa disebut dengan Segitiga exposure Aku gak akan bahas di video ini Tapi di video nextnya Jadi tunggu aja videonya Oke karena dari tadi aku tarang bertele-tele Jadi langsung aja kita Ke video tutorialnya How to Reduce Noise Let's go Nah pertama-tama kalian buka Premiere kalian dulu ya Ini aku disini pake Versi CC yang 2017 Nah terus bikin new project aja Ini ketik Noise Reduction Nah sekarang kalian masukin video yang mau dihilangin noisenya Misalnya yang ini aja Langsung drag-dip aja ya Terus drag ke timeline Oke Nah sekarang kita Cara yang pertama kita pake Need video Nah ini kita ketik aja Need gitu ya Oke langsung kita drag pluginnya ke video Masuk efek control Nah ini kalian tekan yang ini ya Oke Terus kalian tarik gini Nah kalau ini ada tulisan Area Note Uniform In Ya ini bla 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 itu Nah itu kalian pasin lagi Sampai gak keluar tulisannya Gitu Nah ini gak keluar tulisannya Terus klik aja auto profile Nah Ini bisa langsung kalian apply sih Tapi kalau misalnya kalian mau setting lebih lagi Itu kalian bisa masuk ke Noise Filter Setting Tapi kalau disini aku kurang paham ya Nah makanya itu aku Masih Bingung Ini cara penggunaannya gimana Jadi kau gak tau Jadi langsung apply aja sih ya Biasanya gitu ya Nah ini bisa kalian lihat Noise-nya sudah Hilang Coba aku matiin Nih Noise-nya masih ada kan Sekarang aku aktifin lagi Nah Noise-nya hilang Coba aku coba play ya Nah itu Noise-nya hilang kan Oke Yang kedua caranya itu Pakai Denoiser 3 Ini langsung aja Kita ketik denoiser 3 Nah Langsung drag Masuk efek kontrol Nah bedanya Kalau di denoiser 3 itu Kalian gak perlu klik ini Tapi langsung aja disetting dari sininya Gitu Biasanya sih aku pakenya di bawah 50 ya Jadi Secukupnya aja sih 35 lah cukup 35 cukup Nah disini aku lebih paham Karena Lebih gampang dipahami Terus juga Penempatan settingnya itu lebih simple ya Ini bisa kalian lihat ya Sudah berkurang noise-nya Nah disini Kita bisa Menajemin videonya Karena gini Pada dasarnya itu Sebenernya noise terjadi itu karena Antara ISO kalian yang terlalu tinggi Atau video kalian itu terlalu gelap Jadi Harusnya imbang gitu loh Nah itu gunanya Dari sekitiga exposure Biar video kalian itu Gak terlalu gelap Ya gak terlalu terang Karena kalau terlalu gelap juga Noise-nya terlalu banyak Dan kalau terlalu terang Noise-nya juga terlalu banyak Gitu Dan untuk kelemahannya dari plug-in noise reduction ini Menurutku Kalau kalian setting terlalu tinggi Ya setting terlalu tinggi nih Misal ini aku 100 ini Yang aku 100 ini Ini aku Apa tadi 15 Ini aku klik 15 Nah ini Video kalian itu jadinya kayak Detailnya itu kurang gitu Jadinya kayak halus semua gitu Terus detail-detail di tangan Ya emang bener noise-nya itu Lebih halus dan Gak ada Tapi wajah kalian dan di tangan kalian ini Kayak jadi pakai Beauty facecam gitu ya Jadi jelek sih Kurang natural Ya secukupnya sih menurutku Nah jadi kalian bisa Milih nih Pakai cara yang mana Pakai need video Atau Dinoiser 3 Kalau menurutku sih Lebih gampang pakai Dinoiser 3 Karena Dari segi setting itu Lebih mudah dipahami Dan Pilihannya itu Gak terlalu banyak gitu ya Jadi Enak sih Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe nih Dan nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Like Dan share video ini Kalau menurut kalian Video ini memang bermanfaat Kalian juga bisa follow aku di Instagram Linknya ada di description box Oke And ya Have a nice day Kita langsung aja ke editingnya Let's go Let's go Let's go Jangan lupa subscribe nih Dan nyalakan lonceng notifikasi Lanceng notifikasi Lanceng notifikasi Jangan lupa subscribe to